Karma baik ANTV 23 Mei 2018 Fp128, uang haram demi pencitraan Nalgi bercerita kalau dirinya dari kecil dirinya merasakan hal-hal gak enak dalam badannya Nalgi bercerita saat SMP dirinya melihat sosok wanita berbaju putih, berambut panjang yang terlihat cantik sekali berkata pada dirinya bahwa ini adalah waktunya Nalgi mengaku selain itu dirinya mengaku mendengar ada bunyi lonceng setiap hari Selasa dan Jumat Nalgi juga bercerita kalau adat dalam keluarga mamanya masih sangat kental sehingga mamanya masih menyimpan benda-benda pusaka turunan nenek moyangnya Nalgi mengaku saat ini dirinya membawa beberapa mustika yang diadapatkan turun-menurun, ada mustika ambun dan seperti koin Nalgi mengaku beberapa jimat yang dibawanya ini sebagian milik ayahnya Menurut pengakuan Nalgi, jimat-jimat yang dibawanya ini memang diimani dan dipercaya oleh keluarga ayah dan sebagian keluarga ibunya Nalgi mengaku kalau dirinya juga sering mendengar kalau dirinya dijaga oleh keturunan sang ibu, menurut orang yang bisa melihat sosok wanita berbaju kuning yang selalu mengikuti dirinya Roy Kiyoshi menanggapi permasalahan Nalgi Roy Kiyoshi melihat ada mustika dan jimat yang sengaja dicari dan disimpan oleh Nalgi Roy juga merasakan saat ini pikiran Nalgi sedang gak fokus Roy mengatakan kalau sebenarnya Nalgi gak perlu mengimani barang-barang seperti itu, rejeki seseorang sudah diatur oleh Tuhan Menurut Roy kunci rejeki dan keselamatan ada di tingkat amalan, iman dan ibadah setiap individu Menurut Roy dirinya memang melihat ada sosok wanita yang mengikuti Nalgi namun untuk masalah melindungi Roy mengembalikan semuanya kepada Tuhan Roy, Robby dan Nalgi mengingatkan Nalgi untuk gak terlalu percaya dengan jimat-jimat yang dirinya miliki Partisipan Karma Baik ANTV 23 Mei 2018 Sep 128 yang kedua Dewi Andriani Ani Partisipan Karma Baik ANTV 23 Mei 2018 Sep 128 yang kedua Lahir pada tanggal 18 April Menginginkan kehadiran buah hati teramat dalam karena perasaan bersalah atas kesalahannya di masa lalu Dirinya ingin suaminya memberikan nafkah batin agar impian dirinya mempunyai keturunan dapat terwujud Ani bercerita kalau awal pencitraannya terjadi karena dirinya mencari uang dengan pergi bersama dengan om-om Ani mengaku kalau dirinya disuruh mencari uang oleh orang tuanya Ani mengaku kalau dirinya gak membawa uang ke rumah, Ani diancam akan disiram air panas oleh ayahnya Ani mengaku kalau keluarganya terobsesi menjadi orang kaya gak mau tau bagaimana caranya Tapi Ani bercerita tabiat ayahnya lebih parah daripada ibunya Ibunya cuma membanding-bandingkan keadaan keluarganya dengan keluarga orang lain yang lebih kaya Ani mengaku kalau ayahnya suka main perempuan Namun ternyata tingkah laku ayahnya yang nakal ternyata menurun juga pada diri Ani Ani mengaku kalau dirinya sempat mengalami kelainan Di mana dirinya mengaku kalau dirinya kecanduan berhubungan badan yang menyebabkan dirinya hamil sebanyak tiga kali Dan memutuskan untuk menggugurkan ketiga calon bayinya Namun sekarang dirinya mengaku menyesal akan perbuatannya di masa lalu Kini Ani sudah menikah namun apa karena ini karma dari masa lalunya atau bagaimana Ani mengaku kalau suaminya gak mau berhubungan badan dengan dirinya dan lebih memilih melampiaskan hawa nafsunya sendiri Hasil penglihatan Roy Kiyoshi mengenai Ani Roy melihat adanya pencitraan yang berlebihan dalam diri Ani Selain itu Roy juga melihat kalau Ani sempat mengalami kegiatan seksual yang gak lazim Ani juga pernah menjadi seorang pelakor dan pernah menggugurkan kandungannya selama tiga kali Rabi menyarankan Ani untuk mengaku kesalahannya di masa lalu kepada seng suami Rabi juga mengingatkan Ani untuk mengingatkan suaminya untuk gak melampiaskan hawa nafsunya pada dirinya sendiri Erni Aisyah, partisipan Karma Baik ANTV 23 Mei 2018 Yang ketiga Erni adalah partisipan Karma Baik ANTV 23 Mei 2018 Yang terakhir lahir pada tanggal 8 bulan Desember mengaku pernikahan dini yang gak direstui orang tua Karena kecelakaan membawanya terjerumus ke lembah hitam Dirinya mengaku telah menjalani pernikahan yang jauh dari keharmonisan dan kemakmuran Erni bercerita kalau dari awal pernikahannya dirinya gak pernah dinafkai oleh suaminya Erni mengaku harus meminta uang kepada orang tuanya untuk hidup sehari-hari Bahkan Erni harus meneror orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan seng suami Erni mengaku pada saat itu dirinya sangat polos dan mengikuti apa keinginan suaminya Hingga suatu hari dirinya berhenti karena kasihan melihat kondisi orang tuanya yang susah payah mencari uang Suatu hari suaminya kembali meminta uang kepada Erni Namun karena Erni gak mau meminjam kepada orang tuanya Erni meminjam ke Renternir Dirinya mengaku kalau Erni berhutang dengan model gali tutup lubang Hingga suatu hari Renternir tersebut datang ke rumah Erni untuk menangkut